Naik Land Rover injak 999 langkah. Ini bisa dikatakan sebagai tantangan paling gila dalam sejarah. Semua tindakan gila itu dapat menyertakan mobil naik ke tangga. Jiak tidak hati akan sangat bahaya. Kemiringan maksimum tangga adalah 70 derajat. Kau pikir mereka berhasil atau tidak? Tebing terjal ini membuat seorang pembalap F1 Donghaban juga merasa merinding. Karena jika gagal dia dan mobil akan hancur. Berjalan bersama haban kali ini adalah Land Rover versi 2022 melalui jalan ini untuk sampai ke tempat ada tangga dengan 999 langkah. Ketika tahu tantangan ini semua orang di sini bilang tidak mungkin. Bahkan sopir dengan pengalaman 30 tahun sopir bas. mendengar itu langsung ketawa. Semua orang tahu. Tin Monsan adalah surga. Di Truong Giyagiyoi, Provinsi Hanam. Ketinggian mencapai 1500 meter. Termasuk 999 langkah tangga ini adalah satu-satu jalan ke atas. Berkat medan yang sulit ini menjadi tempat favorit para petualang. Setiap tahun pasti ada banyak orang datang ke sini. Sekarang balik ke cerita video ini. Pratma harus cek Land Rover dulu. Dia dengan mesin 1988 cm3. Punya 404 tenaga kuda. Torsi mencapai 640 Newton. Sangat cocok taklukkan semua medan. Tapi menghadapi tangga ini tidak tahu bisa apa gak. Tantangan dimulai. Pertama harus lewat. Tangga yang sempit ini. Menuju ke atas. Lalu berhenti dulu di sini. Sekarang dong haban menghadapi tekanan yang luar biasa. Dia mencoba untuk tenang. Ketika sudah mulai. Harus langsung naik ke atas. Semua proses itu tidak boleh injak rem. Sedikit salah dia akan mati. Karena jalan yang sangat curam. Jadi semua orang melihat. Sangat takut sampai keluarkan keringat dingin. Tapi hal itu tidak mempengaruhi dia. Dua tangan pegang setir denga erat. Mencoba mengerahkan kekuatan pada. Roda, kumpulkan semua kekuatan ke tangan. Terus menuju ke atas gunung. Tapi, mobil sedang jatuh ke dalam kondisi bahaya. Karena dia naik ke atas dengan kecepatan paling cepat. Tapi haban dengan pengalaman F1 punya dia. Bisa selesaikan masalah ini. Hal ini membuat penonton sangat mengagumi. Harus menangani insiden di bawah tekanan yang begitu besar. Jika orang biasa. Mungkin mereka sudah kencing di celana. Mobil mulai berjalan lagi. Itu berarti lebih banyak tekanan. Dengan kemiringan 70 derajat. Kabut tebal menghalangi pandangan. Haban hanya bisa bawa mobil dengan perasaan. Dan mentalitas yang sangat kuat. Dia terus menuju ke depan. Melalui 3 menit. Donghaban akhirnya bawa Land Rover punya dia naik ke puncak. Lepaskan setir mobil. Dia turun dari mobil dengan ucapan selamat. Akhirnya yang tidak mungkin sudah jadi. Menonton sampai sini. Kau merasa. Land Rover ini gimana? Tinggalkan komentar di bawahnya. Sebagai SUV juga tapi Audi Q7 ada harga mahal. Dan Mercedes G63 juga tidak beda apa. Format kompetisi didasarkan pada kesulitan pendakian. Kesulitannya akan lebih tinggi. Di round pertama kedua mobil degan lancar lewatnya. Round kedua tidak membuat Audi Q7 mundur. Tidak tahu kenapa G63 memutuskan untuk. Tidak menggunakan semua kekuatan penuh mesin. Tapi hasilnya masih bisa lewat. Round ketiga lebih gila. Melihat jalan sangat sulit. Jadi G63 mau jalan duluan. Kemungkinan ingin coba kemiringan jalan. Dan kesulitan lereng ini. Pertama kali G63 tidak bisa. Tapi dia punya mesin V8. Berat 5.5 ton. Transmisi kopling 7E. Tenaga kuda 544, 760, silinder. Manfaatkan struktur bantalan. Dengan mesin yang paling kuat saat ini. Kali yang kedua hanya dikit lagi sudah sampai. Dengan pengalaman dalam dua kali. Jadi kali yang ketiga G63 berhasil. Benar-benar kendaraan offroad terbaik. Tantangan yang sama, tapi sekarang adalah Audi Q7. Pertama dia berjalan pelan-pelan untuk cek medan. Kedua langsung gas dengan cepat. Tujuan adalah mencoba cek jalan ini. Tidak hanya cek kekuatan mesin dan kinerja kendaraan. Yang penting adalah ban mobil juga anti licin apa tidak. Audi Q7 punya berat 3 ton. Kekuatan mesin V6 dan kopling gearbox. Tenaga paling tinggi adalah 333, dan 440 Newton. Dengan struktur penahan beban dan sistem transmisi yang optimal. Bahas soal mesin Audi adalah brand terkenal. Tapi sayangnya jika hanya mesin tidak cukup. Ban adalah kelemahan punya Audi. Mencoba berkali-kali tapi masih gagal. Tapi ini juga merupakan performa SUV yang luar biasa. Jadi G63 adalah kendaraan offroad murni. Dan dipasang ban khusus buat offroad. Dalam hal ini Audi Q7 tidak mengambil keuntungan. Setelah gagal berapa kali, Q7 mencoba yang lain. Tapi tantangan baru pertama kali juga gagal. Orang berkata, jika tidak mencoba berkali-kali. Bagaimana kita tahu batas kita di mana. Dikali kedua Q7 juga telah berhasil. Walaupun tidak bisa menang G63. Tapi Q7 sudah mencoba yang terbaik. Oke video berakhir di sini.